Halo para pecinta Battlethrough Devans dimanapun kalian berada, gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kui lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah memasuki istana Guntur. Xiaoyan menatap ke arah sebuah lorong karena tujuan utama Xiaoyan pada saat ini adalah untuk menemukan Guntur Surgawi penghancur kehampaan. Xiaoyan juga pada saat ini menyadari sesuatu mengenai sosok yang baru saja menerobos masuk. Xiaoyan berpikir bahwa sosok tersebut sepertinya adalah sosok misterius yang sebelumnya Xiaoyan temui yang bernama Leibai. Meskipun pada saat sebelumnya tatapan Xiaoyan kabur tetapi Xiaoyan meyakini hal tersebut. Tetapi jika itu permasalahannya dengan kekuatan dari Leibai, Xiaoyan mungkin tidak akan memiliki peluang untuk bersaing memperebutkan jantung Guntur. Meskipun pada saat ini ada Lei Ji, tetapi sepertinya Lei Ji juga akan sangat kesulitan untuk berhadapan dengan sosok yang bernama Leibai. Xiaoyan pada akhirnya menyingkirkan permasalahan ini dan Xiaoyan pada saat ini segera bergegas masuk. Xiaoyan berkata kepada Lei Ji bahwa mereka pada saat ini harus pergi terlebih dahulu dan menghabisi sosok Feng Ziyi. Seharusnya ia belum pergi jauh dan sebelum mereka bisa mendapatkan jantung Guntur, mereka bisa menghabisinya terlebih dahulu. Lei Ji pun mengangguk dan pada saat ini keduanya segera bergegas menuju ke sebuah lorong. Segera pada akhirnya keduanya sampai di ujung lorong dan dalam sekejap mata mereka tiba-tiba terbuka. Sebuah istana muncul pada saat ini di hadapan Xiaoyan dan ukuran dari istana ini benar-benar sangat besar. Namun bersamaan dengan hal tersebut yang membuat mereka semakin terkejut adalah Guntur yang kuat yang segera menyambar dari sekitar. Xiaoyan pun segera mengangkat ke lapaknya dan melihat ada sembilan bendera muncul di sekitar. Xiaoyan seketika menyadari bahwa ini adalah formasi terlarang Guntur sejati. Fikiran Xiaoyan seketika bergerak dan belasan bayangan hitam di belakang Xiaoyan segera membentuk perisai. Bayangan-bayangan hitam ini berbaris dengan rapat dan dengan paksa menerima serangan Guntur. Lei Ji juga pada saat ini menggunakan kekuatan Guntur untuk mengisolasi Guntur yang menyerang ke arah mereka dari segala arah. Tetapi meskipun begitu Lei Ji pada saat ini masih terkena serangan Guntur meskipun Lei Ji tampak tidak memiliki ekspresi. Sementara itu di sisi lain sosok Fang Ziyi pada saat ini segera muncul di luar formasi. Sosoknya memimpin beberapa orang dan ternyata mereka memang telah menyiapkan jebakan ini untuk Xiaoyan. Fang Ziyi tampaknya telah memperhatikan Xiaoyan untuk waktu yang lama dan ia benar-benar ingin melenyapkan Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya tersenyum dan berkata kepada Xiaoyan bahwa ini benar-benar sangat menarik. Ternyata pria ini benar-benar memiliki kekuatan dan bahkan dapat mengendalikan mayat hitam ini. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera bertanya dengan suara yang dalam kepada Fang Ziyi. Xiaoyan bertanya dari mana-mana ia mendapatkan formasi terlarang Guntur sejati. Fang Ziyi pun tersenyum dan berkata tentu saja mereka mendapatkannya dari Dewa Petir Lei Li. Sosoknya lah yang telah memberikan formasi tersebut ke pavilion Jian Lei. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan pada saat ini menatap tajam ke arah Fang Ziyi. Xiaoyan lanjut berkata bahwa sepertinya hal tersebut hanya membuang-buang sumber daya. Sungguh sangat percuma formasi seperti itu jatuh di tangan orang seperti Fang Ziyi. Setelah selesai berbicara Xiaoyan pada saat ini segera melesat ke udara dan Xiaoyan segera merubah segel di tangannya. Xiaoyan segera menggunakan teknik tujuh langkah pengguncang para Dewa. Sebuah bayangan telapak kaki besar muncul dan dengan cepat segera menghantam ke arah formasi. Xiaoyan menggunakan langkah kedua dari tujuh langkah pengguncang para Dewa untuk menghadapi formasi ini. Xiaoyan pada saat ini benar-benar terlihat marah dengan apa yang pada saat sebelumnya dilakukan oleh Fang Ziyi. Terlebih lagi Lei Ji juga pada saat sebelumnya terkena hantaman petir. Meskipun Lei Ji tidak merasakan rasa sakit tetapi Xiaoyan pada saat ini merasa marah. Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera menuangkan orijin gignya untuk menghancurkan formasi. Meskipun formasi ini memiliki kekuatan yang kuat tetapi di bawah penindasan telapak kaki bayangan milik Xiaoyan. Formasi ini pada akhirnya hancur dalam sekejap mata. Fang Ziyi pun menunjukkan keterkejutan karena ia tidak pernah menyangka bahwa formasi miliknya akan mudah dihancurkan. Melihat pemandangan ini wajahnya seketika berubah menjadi gelap dan tanpa ragu-ragu sosoknya segera melesat secepat mungkin. Tetapi bagaimana mungkin Xiaoyan pada saat ini membiarkan Fang Ziyi bisa melarikan diri? Xiaoyan pada akhirnya segera melesatkan kekuatan spiritual dan suara berdengung memenuhi fikiran dari Fang Ziyi. Sosoknya pada saat ini seketika stagnan dan merasakan rasa sakit di dalam jiwanya. Fang Ziyi pada akhirnya segera mengeluarkan seluruh orijin gignya untuk mematahkan serangan spiritual Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya berhasil melarikan diri tetapi pada saat yang bersamaan Xia Zenghui pada saat ini keluar dari cincin penyimpanannya. Kekuatan spiritual Xia Zenghui yang lebih kuat daripada Xiaoyan pada saat ini juga segera dilesatkan menuju ke arah Fang Ziyi. Di bawah penindasan dua kekuatan spiritual pada akhirnya sosok Fang Ziyi segera kembali stagnan. Xiaoyan juga pada saat ini tanpa membuang-buang banyak waktu segera melesat menuju ke hadapan dari Fang Ziyi. Pedang berat misterius pada saat ini segera dilambaikan oleh Xiaoyan. Guntur dan api segera dialirkan ke pedang berat misterius dan dengan keras dihantamkan ke arah Fang Ziyi. Fang Ziyi juga pada saat ini merasakan krisis hidup dan mati dan kembali melonjakan orijin ki miliknya. Namun tidak peduli seberapa kuat kekuatan dogat bintang lima milik Fang Ziyi. Di bawah kekuatan absolut Xiaoyan pada saat ini sosoknya benar-benar dihantam oleh pedang. Beberapa tulangnya pada saat ini patah dan Xiaoyan segera menjambak rambut Fang Ziyi. Wajah Fang Ziyi seketika dibenturkan ke dengkul Xiaoyan. Wajahnya seketika terlihat tenggelam dan Fang Ziyi memuntahkan seteguk besar darah. Namun jarak yang begitu dekat ini juga segera dimanfaatkan oleh Fang Ziyi. Sosoknya segera membuka mulutnya dan kabut hitam pada saat ini segera keluar. Sesaat kemudian ledakan segera terjadi dan sepertinya serangan ini ditujukan untuk membuat jarak diantara mereka berdua. Fang Ziyi pada akhirnya segera mulai kembali melesat merniat untuk melarikan diri dari Xiaoyan. Tetapi pada saat yang bersamaan sebuah tangan terulur dari kabut hitam menggenggam kerah dari Fang Ziyi. Ledakan pada saat ini segera terjadi ketika Xiaoyan mengangkat tangannya untuk melesatkan tinju ke arah Fang Ziyi. Lautan guntur Xiaoyan yang sangat luas pada saat ini juga dituangkan. Fang Ziyi juga segera berbalik dan mau tidak mau segera berhadapan dengan tinju dari Xiaoyan. Dan kekuatan fisik Fang Ziyi segera ditingkatkan hingga ke tingkat yang ekstrim ketika ia melesatkan tinjunya. Benturan pada akhirnya segera terjadi dan sesaat kemudian lengan Fang Ziyi pada saat ini benar-benar hancur dan sosoknya terlempar. Dapat dilihat dengan jelas bahwa meskipun kekuatan dari Fang Ziyi ini kuat tetapi hal tersebut tidak bisa berhadapan dengan Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tanpa banyak penundaan lagi segera bergegas menuju ke arah Fang Ziyi. Melihat hal tersebut Fang Ziyi pun menunjukkan ketakutan dan meminta Xiaoyan untuk mengasihaninya. Fang Ziyi berkata bahwa ia memiliki banyak harta karun di cincin penyimpanannya. Ada juga banyak pil orijin dewa dan jika Tuhan membiarkannya hidup ia akan menyerahkan semua ini kepada Tuhan. Ia juga adalah putri dari pavilion Jian Lei dan jika Tuhan mengampuninya maka mereka akan memiliki hutang budi. Tetapi jika Tuhan bersikeras ingin menghabisinya maka pavilion Jian Lei pasti akan mengejar Tuhan sampai akhir. Mendengar apa yang dikatakan oleh Fang Ziyi pada saat ini Xiaoyan sama sekali tidak peduli. Pedang berat misterius Xiaoyan pada akhirnya segera tanpa banyak basah-basih dihantamkan. Kelapa Fang Ziyi dengan cepat dihancurkan oleh Xiaoyan begitu juga dengan tubuhnya. Xiaoyan juga pada saat ini segera menarik cincin penyimpanan yang dimiliki oleh Fang Ziyi. Bersamaan dengan hal tersebut api seketika melonjak dari tangan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini langsung memurnikan tubuh dari Fang Ziyi. Xiaoyan benar-benar memurnikan sumber orijin ki milik Fang Ziyi menjadi pil. Meskipun pada akhirnya pil ini tidak akan efisien untuk meningkatkan kekuatan Xiaoyan, hal tersebut akan membuat Fang Ziyi mengalami penyiksaan yang besar. Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki belas kasihan sama sekali dan Xiaoyan juga tidak takut jika harus berhadapan dengan pavilion Jian Lei. Pada akhirnya tubuh Fang Ziyi benar-benar berhasil dimurnikan oleh Xiaoyan dan Xiaoyan segera memeriksa cincin penyimpanan miliknya. Sebuah selip batu giyok pada saat ini segera muncul di tangan Xiaoyan. Ini merupakan selip batu giyok yang berisikan teknik formasi terlarang guntur sejati. Tanpa banyak basa-basi kekuatan spiritual Xiaoyan segera dituangkan ke dalam selip batu giyok. Bersamaan dengan hal tersebut informasi rumit tentang formasi seketika mengalir ke dalam fikiran Xiaoyan. Xiaoyan segera memahami penggunaan dari formasi ini. Formasi ini memang hanya dapat digunakan dengan kerjasama dari banyak orang. Dengan kekuatan maksimalnya formasi ini benar-benar akan bisa memiliki kekuatan penekanan yang sangat besar terhadap dogat bintang 5. Xiaoyan pun menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan segera memasukkan selip batu giyok ini kembali ke dalam cincin penyimpanan. Xiaoyan juga segera menarik kembali pedang berat misterius ke punggungnya. Xiaoyan juga pada saat ini memerintahkan Xia Zhenghui untuk kembali dan setelah berurusan dengan Fengzi. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah aula utama yang sangat besar. Pada saat ini sudah ada beberapa tim yang memasuki aula utama bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat sebelumnya melakukan pertempuran. Pada saat ini beberapa sosok terlihat bergegas menuju ujung dari aula utama. Ada tangga panjang dengan ketinggian 10.000 anak tangga dan ketika mereka mendekat, mereka akan bisa merasa bahwa kekuatan guntur surgawi penghancur kehampaan menjadi semakin kuat. Xiaoyan dan Lei Ji pada akhirnya tanpa basa-basi langsung bergegas menuju ke tangga panjang tersebut. Xiaoyan pada saat ini melihat ke arah sosok-sosok yang juga menaiki anak tangga. Begitu Xiaoyan melangkahkan kakinya, Xiaoyan segera menyadari adanya sesuatu. Xiaoyan merasa bahwa sepertinya kekuatan fisik benar-benar diperlukan untuk bisa menaiki anak tangga. Beberapa sosok juga pada saat ini terlihat sedikit kesulitan karena tekanan berat ketika menaiki anak tangga. Semakin tinggi anak tangga yang mereka naiki, tekanannya benar-benar akan menjadi semakin besar. Namun beruntung dengan kekuatan fisik Xiaoyan pada saat ini, Xiaoyan masih bisa melesat dengan cepat. Dalam sekejap mata pada akhirnya Xiaoyan berhasil menyalip banyak orang. Namun setelah cukup lama pada akhirnya pergerakan Xiaoyan sedikit melambat, Xiaoyan juga pada saat ini mengeluarkan keringat di tengah-tengah beban yang sangat berat. Sementara itu Lei Ji pada saat ini masih terlihat santai ketika menaiki anak tangga. Bersamaan dengan Xiaoyan yang terus-menerus berusaha, Lei Ji pada saat ini terlihat santai duduk berdiri berjalan melewati Xiaoyan. Xiaoyan pun menggertakkan giginya sebelum akhirnya mengangkat kelapanya untuk melihat ke atas anak tangga. Xiaoyan pada akhirnya bertanya kepada Lei Ji berapa lama lagikah mereka akan sampai. Lei Ji pun tersenyum dan berkata bahwa mereka baru sampai di anak tangga ke enam ribu. Oleh karena itu masih ada empat ribu lagi yang harus dilewati oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini menggertakkan gigi dengan ekspresi yang tampak sangat kesakitan. Langkah Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin sulit dan semakin lambat. Namun Xiaoyan tidak menyerah dan terus bergegas hingga mencapai ke anak tangga ke enam ribu lima ratus. Xiaoyan tidak lagi bisa menggerakkan kakinya karena selain beban yang berat, Xiaoyan juga merasakan tubuhnya sangat kesakitan. Setiap kali Xiaoyan menaiki anak tangga sepertinya seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menghantam Xiaoyan. Rasanya petir ini benar-benar melewati tubuh Xiaoyan dan seluruh tubuh Xiaoyan benar-benar akan dihancurkan. Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk duduk bersilah karena Xiaoyan tahu bahwa dengan kekuatan fisiknya pada saat ini, Xiaoyan pasti tidak akan mampu mencapai puncak. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus segera meningkatkan kekuatan fisiknya di sini. Enam ribu lima ratus anak tangga ini adalah batas yang dapat ditanggung oleh kekuatan fisik Xiaoyan. Sementara itu orang-orang yang berjuang untuk mendaki di bawah Xiaoyan pada saat ini sudah banyak yang memilih untuk menyerah. Tetapi meskipun mereka mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa kali ini. Nyatanya dengan mereka yang menaiki anak tangga kekuatan fisik mereka juga akan meningkat. Siapapun yang telah menaiki lebih dari 2.000 anak tangga memiliki jejak guntur hitam di tubuh mereka. Guntur hitam ini seperti benih dan mengandung jejak kekuatan penghancur. Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan 4.000 pil kondensasi guntur. Api segera berkobar di telapak tangan Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini tidak berniat menelan pil kondensasi guntur ini secara langsung. Xiaoyan menyadari bahwa ada terlalu banyak kotoran pada pil kondensasi guntur ini. Meskipun akan memiliki efek peningkatan kekuatan fisik jika ditelan langsung tanpa dimurnikan. Namun jika kotoran yang berada di dalamnya terserap ke dalam tubuh maka itu akan sangat sulit untuk dihilangkan. Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera menghelak nafas dan mulai memurnikan serta memadatkan pil kondensasi guntur. Dengan Xiaoyan yang memadatkan hal ini mungkin kekuatan dari guntur ini akan lebih baik. Nyala api pada akhirnya segera menyelimuti 4.000 pil kondensasi guntur yang melayang di hadapan Xiaoyan. Segel di tangan Xiaoyan segera berubah dengan cepat dan di bawah tatapan dari banyak sosok. Xiaoyan mulai menyempurnakan pil kondensasi guntur. Pil kondensasi guntur ini sendiri terdiri dari energi yang sangat keras dari guntur. Kebetulan Xiaoyan juga memiliki jantung api yang memiliki kekerasan. Oleh karena itu tidak akan menjadi permasalahan bagi Xiaoyan ketika Xiaoyan memurnikan pil tersebut. Pada akhirnya dengan kemampuan alkemis Xiaoyan dengan cepat Xiaoyan memadatkan 4.000 pil kondensasi guntur menjadi 400. Namun 400 pil kondensasi guntur ini juga kembali dipadatkan oleh Xiaoyan hingga bertotal 40. Pil kondensasi guntur yang semula berwarna hitam pada saat ini telah sepenuhnya berubah menjadi transparan. Energi guntur yang terkandung di dalamnya juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin padat dan Xiaoyan merasa sedikit senang. Tetapi Xiaoyan pada saat ini masih belum memutuskan untuk berhenti. Xiaoyan berpikir jika pil kondensasi guntur ini ditekan lagi maka kualitasnya akan semakin meningkat. Tetapi meskipun begitu resiko dari pemurnian ini benar-benar akan cukup lumayan berbahaya. Bisa saja di tengah perjalanan pil kondensasi guntur ini akan meledak dan melukai Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan adalah orang yang selalu mengambil resiko dan Xiaoyan tidak mundur sama sekali. Bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini sedang memurnikan pil kondensasi guntur. Di puncak anak tangga pada saat ini terlihat dua sosok yang sedang berdiri. Keduanya berdiri dengan tangan di belakang punggung dan menatap ke arah Xiaoyan yang sedang memurnikan pil kondensasi guntur. Sosok pria dan wanita pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan dengan serius. Jika Xiaoyan melihat ke arah sosok pria ini Xiaoyan akan segera mengenali karena sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Lei Bai. Sementara itu wanita yang berada di samping pada saat ini mulai berbicara kepada Lei Bai. Sosoknya bertanya apakah Lei Bai telah membicarakan tentang orang yang sedang menyempurnakan pil kondensasi guntur. Lei Bai pun mengangguk sedikit dan mulai berbicara dengan nada sedikit serius. Lei Bai berkata bahwa ia memiliki tanda unik dari dewa jahat di antara kedua alisnya. Chi Wanita pun seketika mengerutkan kening sebelum akhirnya segera bertanya kembali kepada Lei Bai. Sosoknya bertanya mungkinkah yang dimaksud oleh Lei Bai adalah sosok ini Ren karena si dewa jahat. Lei Bai pun menghelengkan kelapanya sambil menghela nafas sebelum akhirnya mulai menjelaskan. Lei Bai berkata bahwa memang masih tidak mungkin menilai hanya dengan dari tandanya saja. Tetapi ketegasan orang ini dalam membantai juga sama-sama konsistennya dengan dewa jahat. Adapun mengenai apakah ia reinkarnasi dari dewa jahat atau bukan hal tersebut masih belum bisa dipastikan. Menanggapi hal tersebut wanita yang berada di sampingnya pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan sejenak sebelum akhirnya mulai membalik berbicara. Sosoknya berkata apakah orang ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat atau bukan. Tampaknya kekuatannya benar-benar masih terlalu lemah. Oleh karena itu dengan memasuki alam guntur kali ini benar-benar akan merugikannya. Lei Bai pada saat ini segera berkata bahwa kekuatannya memang hanyalah dogat bintang lima. Tetapi untuk memasuki alam guntur tiga orang harus memegang taring kristal guntur pada saat yang bersamaan. Setau Lei Bai orang ini juga memilikinya satu dan mereka tidak perlu khawatir. Apa yang dimaksud oleh Lei Bai ini ternyata adalah kristal yang diambil oleh Xiaoyan ketika Xiaoyan pertama kali memasuki istana. Pada saat itu semua orang bergegas masuk sementara Xiaoyan dan Lei Ji menatap ke arah kristal untuk membuka gerbang. Tanpa diduga kristal yang telah diambil oleh Xiaoyan ini ternyata merupakan kunci utama terakhir untuk mereka memasuki istana guntur. Menanggapi apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Bai si wanita pada saat ini segera mengalihkan pandangannya. Sosoknya berkata bahwa sosok ini tidaklah terlalu estimewa tetapi wanita di sebelahnya agak aneh. Pada saat ini wanita tersebut menatap ke arah Lei Ji yang sepertinya sedang berjalan di tangga dengan santai. Menanggapi hal tersebut Lei Bai pada akhirnya menceritakan apa yang ia ketahui dari cerita Xiaoyan. Lei Bai menjelaskan bahwa ia berasal dari dunia yang luas dan sekarang dunia yang luas telah hancur. Jika dilihat dari auranya ia juga sepertinya merupakan sosok keabadian. Tetapi karena dunia yang luas telah hancur dan ia benar-benar telah terjatuh. Pada saat ini kekuatannya di dunia sensi belum pulih sepenuhnya. Selain itu sejauh yang ia tahu sosok ini juga bukan satu-satunya orang kuat di dunia yang luas yang telah memasuki dunia sensi. Tetapi meskipun begitu ia tidak tahu berapa banyak orang dari dunia yang luas yang telah memasuki dunia sensi. Wanita berjubah hitam ini pun seketika menganggukkan kelapanya dan mulai berbicara dengan suara dingin. Sosoknya bertanya siapakah sosok yang memimpin orang-orang ini memasuki dunia sensi. Selain itu ia pada saat ini ingin tahu apakah mereka bersedia bertarung demi dunia sensi. Jika mereka tidak ingin melakukannya maka mereka harus segera diusir dari dunia sensi. Mendengar hal tersebut Lei Bai pun segera menjawab bahwa yang mulia telah memberi perintah. Orang-orang ini juga telah dibawa oleh yang mulia dan mereka tidak menolak untuk membantu dunia sensi. Mendengar hal tersebut wanita berjubah hitam itu pun seketika kembali berbicara dengan nada suara rendah. Sosoknya berkata bahwa zaman telah berubah dan di era ini tidak lagi ditakdirkan untuk yang mulia. Sementara itu Lei Bai pada saat ini sedikit merenung sebelum akhirnya mulai berbicara dengan serius. Lei Bai berkata bahwa jika bukan karena Tuan Zun Sang dan Dewa Jahat dari dunia yang luas. Dunia sensi benar-benar akan hancur seperti dunia yang luas. Oleh karena itu menurutnya kali ini dunia sensi masih tetap membutuhkan yang mulia melalui reinkarnasinya. Tidak ada yang bisa menggantikan kepemimpinan yang mulia atas dunia sensi terkecuali reinkarnasi yang mulia itu sendiri. Mendengar hal tersebut wanita berjubah hitam pada saat ini sama sekali tidak membantah. Sosoknya pada saat ini hanya terdiam seolah-olah sedikit merenung. Sementara itu Lei Bai pada saat ini segera mengganti topik pembicaraan dengan bertanya apakah si wanita siap? Dunia guntur telah disegel begitu lama. Bahkan jika kekuatan leluhuri yang selamat dari dunia kuno keabadian dan iblis belum membaik. Mereka masih akan sangat kerepotan terutama dengan kekuatan sihir di dalamnya. Wanita berjubah hitam itu pada akhirnya segera mulai kembali berbicara dengan nada sedikit serius. Sosoknya berkata bahwa seiring dengan berjalannya waktu masih belum diketahui apakah mereka hidup atau mokat. Dunia kuno keabadian dan iblis pandai menggunakan kekuatan sihir untuk memurnikan mayat iblis. Ada begitu banyak mayat iblis di tempat ini dan ia ingin tahu apakah ada orang kuat dari dunia kuno keabadian dan iblis yang telah melarikan diri. Lei Bai mengerutkan kening dan berkata bahwa leluhuri silong dari generasi sebelumnya dari guntur surgawi penghancur kehampaan telah menggunakan semua kekuatan keabadiannya untuk menyegel. Oleh karena itu ia berpikir tidak mungkin bagi orang-orang di dunia kuno keabadian dan iblis bisa melarikan diri. Selain itu mereka juga pada saat ini tidak boleh meremehkan reinkarnasi dari yang mulia. Meskipun sosoknya tidak terlalu kuat ia juga memiliki jantung api dan dapat mengekstrasi kekuatan sihir. Dengan begitu maka membawa sosok ini masuk juga mungkin akan sangat berguna bagi mereka. Menanggapi hal tersebut wanita itu pun seketika berkata bahwa masih belum diketahui apakah dogat bintang lima ini akan dapat bertahan. Bahkan dengan jantung api ia masih rentan terhadap kekuatan absolut. Melihat si wanita yang pada saat ini masih meremehkan Xiaoyan Leibai pada akhirnya sedikit tersenyum. Leibai lanjut berkata bahwa semuanya belum tentu seperti itu. Jika ia pada akhirnya bisa mendapatkan guntur surgawi penghancur kehampaan. Masa depannya benar-benar tidak akan terbatas. Menyadari Leibai yang pada saat ini terus-menerus melebih-lebihkan Xiaoyan wanita itu pun seketika sedikit melirik. Sosoknya seketika lanjut bertanya apakah Leibai peduli kepadanya. Leibai pun tersenyum dan berkata bahwa indera keenamnya biasanya sangat akurat. Sepertinya tidak butuh waktu lama sebelum orang ini bisa menyusul mereka. Wanita itu pun kembali melirik ke arah Leibai dan bertanya apakah Leibai sedang membicarakan indera keenam dengan seorang wanita. Identitas dari orang ini masih belum jelas dan meskipun ia memiliki jantung api. Jika ia ingin mendapatkan jantung guntur kekuatannya pada saat ini masih terlalu lemah. Leibai pada akhirnya tertawa sebelum akhirnya berkata sepertinya si wanita terlihat seperti orang yang tidak percaya pada keajaiban. Jika begitu bermasalahannya maka mereka pada saat ini hanya harus menunggu dan melihat. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini masih memurnikan pil kondensasi guntur. Api Xiaoyan pada saat ini membombong dan dahi Xiaoyan dipenuhi dengan butiran keringat halus. Tiga warna api pada saat ini saling terkait satu sama lain hingga pada akhirnya pil kondensasi guntur ini telah selesai dikompres. Empat puluh pil kondensasi guntur pekat telah dikompres paksa oleh Xiaoyan hingga akhirnya menjadi empat buah. Di dalam kobaran api ketika empat pil kondensasi guntur ini muncul. Guntur hitam yang tak terhitung jumlahnya seketika menyapu ke arah Xiaoyan dan Lei Ji. Lei Ji segera mengambil tindakan untuk memblokir guntur-guntur hitam yang pada saat ini menyerang. Lei Ji juga pada saat ini segera memerintahkan Xiaoyan untuk dengan cepat menelan pil kondensasi guntur tersebut. Xiaoyan tanpa ragu sama sekali segera mengangguk dan dengan lambayan tangannya. Xiaoyan pada saat ini segera menelan empat pil kondensasi guntur pekat sekaligus. Lei Ji pada saat ini kembali dikejutkan melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiaoyan. Lei Ji memang memerintahkan Xiaoyan untuk menelannya tetapi hal tersebut bukan berarti Xiaoyan harus menelan semuanya sekaligus. Kekuatan dari pil kondensasi guntur ini telah dikompresi dari empat ribu pil kondensasi guntur. Oleh karena itu kekuatan mereka benar-benar bisa dibayangkan sangat menakutkan. Lei Ji pada saat ini hanya bisa berharap Xiaoyan akan bisa bertahan dengan kekuatan guntur yang mengerikan yang melonjak di dalam tubuhnya. Lei Ji pada akhirnya memberikan waktu bagi Xiaoyan sementara Lei Ji pada saat ini berhadapan dengan banyak guntur hitam yang menyerang. Sementara itu sesaat setelah Xiaoyan menelan empat pil kondensasi guntur, Xiaoyan pada saat ini segera merangung ke langit. Guntur yang tak terhitung jumlahnya segera menyebar dari tubuh Xiaoyan. Keempat pil kondensasi guntur pada saat ini benar-benar memenuhi seluruh tubuh Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan pada saat ini memiliki lautan guntur yang mencapai 20.000 meter persegi, tetapi Xiaoyan pada saat ini masih kesulitan untuk menahan kekuatan guntur yang menyebar di dalam tubuhnya. Sama dengan menelan buah guntur sebelumnya, kekuatan guntur yang ganas menyerbu ke tubuh Xiaoyan. Kekuatan ini menghancurkan tubuh Xiaoyan secara sembarangan. Pada saat yang sama, tubuh Xiaoyan secara alami bertarung melawan kekuatan guntur yang kejam. Tubuh Xiaoyan pada akhirnya benar-benar mengalami kehancuran dan perbaikan di saat yang bersamaan. Tetapi meskipun begitu, pada saat ini efek dari pil kondensasi guntur benar-benar diluar dugaan dari Xiaoyan. Dengan tubuh fisik Xiaoyan yang telah meningkat, pada saat ini Xiaoyan benar-benar masih kesulitan. Vitalitas Xiaoyan pada akhirnya kembali dengan cepat terkuras dan di saat yang sama, Xiaoyan pada saat ini memiliki kilatan di matanya. Xiaoyan segera mengeluarkan banyak pil orijin dewa di tangannya. Xiaoyan benar-benar selalu sangat gila dan pada saat ini Xiaoyan berniat untuk kembali melakukan suatu hal gila. Xiaoyan berencana untuk mengembangkan kekuatan fisiknya sambil juga mengembangkan orijin kinya. Belasan pil orijin dewa pada akhirnya segera dilemparkan ke dalam mulut Xiaoyan. Sumber energi yang agung juga pada saat ini tiba-tiba mengalir masuk ke dalam tubuh Xiaoyan. Bersama dengan hal tersebut, Xiaoyan juga pada akhirnya kembali menarik vitalitas Xiaoyan yang pada saat sebelumnya berkurang. Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya, merasakan kekuatan energi yang pada saat ini bergejelak di dalam tubuhnya. Xiaoyan Xiaoyan